C. Hal buruk dalam diri individu. Seringkali ketika kita membenci seseorang, secara tidak sadar, kita tidak memedulikan kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Alhasil, saat terjadi pertengkaran, kita hanya fokus pada kesalahan orang lain tanpa memandang kesalahan diri kita sendiri. Kita memandang seolah-olah orang di depan kita tak pernah melakukan hal baik. Begitulah sifat manusia. Ambil contoh kehidupan rumah tangga, tentu tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Bahkan masalah sepele dapat berujung fatal. Misal, istri atau suami kita bermaksud untuk meminta diantar belanja atau menemani dalam undangan pesta, tetapi karena salah satu merasa lelah dengan kesibukannya dan menolak permintaan tersebut, yang terjadi ialah pertengkaran. Seperti yang tercatat di atas, kita hanya fokus pada kesalahan pasangan kita. Mengapa dia tidak mau hanya sekadar mengantar belanja atau menemani menghadiri undangan pesta? Mengapa dia berubah setelah menikah, tidak seperti dulu semasa berkenalan atau PDKT? Pertanyaan-pertanyaan terus terlontar. Kenapa dia? Mengapa dia? Ada apa dengan dia? Dia, dia, dan dia. Kita sampai lupa dengan pertanyaan, ada apa denganku? Kenapa aku? Ada kesalahpahaman dan komunikasi yang terputus. Akibatnya, timbul pertengkaran hebat yang diselimuti keegoan masing-masing. Jika saja kita menyadari bahwa pasangan lelah seharian bekerja atau terbebani oleh pikiran lain, maka kita akan terhindar dari pertengkaran yang berujung fatal ini. Introspeksi dan tidak menyalahkan orang lain dapat menyelamatkan kita dari permasalahan rumit. Contoh lain, kita kadang menyalahkan atau membenci seseorang yang mengkritik atau memberi masukan atas kesalahan atau kekurangan kita, seperti kita terlalu ceroboh, teledor, terburu-buru, tergoda nafsu, egois, suka bertindak semaunya, tidak mengindahkan orang lain, berkata kasar kotor, kurang menjaga kesopanan, dan sebagainya yang tidak pernah kita sadari. Kebanyakan diri kita akan menganggap orang itu keterlaluan menilai buruk diri kita. Tidak jarang pula, kita sampai berani memarahi atau membalasnya dengan keburukan yang lebih pedih, kritikan menjadi ucapan atau perkataan yang menyakitkan bagi telinga kita. Mengapa bisa terjadi demikian? Manusia adalah makhluk yang mudah terlena akan pujian, tetapi tidak akan kuat ketika mendengar kritikan. Sempurna menjadi patokan utama sifat manusia. Ya, kita tidak ingin terlihat cacat atau buruk di mata orang lain, kita pasti akan menunjukkan keunggulan kita. Ini sangat menjadi wajar terjadi. Namun, perlu kita sadari, kesalahan bukan sepenuhnya dari orang lain. Terkadang kita juga melakukan kesalahan, tetapi kita tidak menyadarinya. Mengunggulkan diri itu memang perlu, tetapi sesuai dengan komposisi dan porsinya. Kita ingin menarik hati lawan jenis atau menarik kepercayaan klien dalam berbisnis. Tentu kita akan memberikan apa yang menjadi keunggulan kita. Namun, kita juga harus ingat bahwa sebagai manusia, kita tentu dapat membuat kesalahan. Jadi, jika ada kritikan dari orang lain, baik kritikan halus disertai solusi maupun kritikan pedas nimir, kita harus tetap mempertimbangkannya. Sebuah kritikan menunjukkan kepada kita akan sesuatu yang kurang tepat dalam cara kita hidup atau bersikap. Kritikan tercipta bukan untuk melemahkan kepribadian seseorang, melainkan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kepribadian baik individu itu sendiri. Seseorang yang berkepribadian baik tidak akan menganggap kritikan sebagai celaan atau hinaan, tetapi ia akan menjadikannya sebagai batu loncatan dalam memperbaiki kualitas dirinya. Sebagai manusia, tentu kita dapat membedakan kritikan dengan hinaan, fitnah, tidak salah bila kita terus introspeksi diri terhadap apa yang telah kita perbuat. Seseorang dengan keburukan selamanya tidak akan berkembang, tetapi seseorang dengan kebaikannya akan disegani dan dihargai oleh sesamanya. Memang, ada kalanya kita bersikap bodoh terhadap omongan orang lain, tetapi ingatlah, kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan tetap bernilai besar di mata orang lain. Selalu bersikap baik dan terus memperbaiki diri menjadi pilihan utama untuk mengembangkan kepribadian kita. Berani menjadi pribadi yang lebih baik artinya kita juga harus berani mengakui kesalahan yang diperbuat, kita tidak akan berubah menjadi lebih baik jika kita sendiri tidak tahu apa yang harus diubah. Oleh karena itu, masukan-masukan kritikan dan saran dari orang lain sangat diperlukan dalam proses memperbaiki diri. Sesuai yang dibahas tadi, kita tidak pernah kesadar besar atau kecil kesalahan yang telah kita perbuat terhadap orang lain. Sebagai mana perkataan Socrates, manusia harus mengenali dirinya sendiri dan kepribadiannya. Orang yang hebat bukanlah orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan, sehingga ditakuti oleh orang banyak. Orang hebat adalah ia yang tahu dan berani mengakui kesalahannya sendiri. Buku yang kami baca ada di Keranjang Kuning, jangan lupa check out sebanyak-banyaknya ya terima kasih.